Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan lanjutkan pembahasan Microsoft Excel mengenai 10 rumus Excel yang paling sering digunakan disini telah disediakan tabel sederhana yang berkaitan dengan nilai nah oke disini kita lihat dulu tabelnya ada nomor, nomor induk, JK atau jenis kelamin L berarti untuk laki-laki B berarti untuk perempuan kemudian ada nama siswa, nilai, predikat predikat ini jika nilainya itu besar dari 90 atau 90 sampai 100 predikatnya A jika dari 61 sampai 89 predikatnya B dan dari 0 sampai 60 predikatnya C berikutnya disini kita diminta untuk menerjemahkan JKnya menjadi panjang ya L laki-laki B menjadi perempuan dan kita diminta untuk melakukan perhitungan seperti nilai rata-rata banyak data nilai jumlah nilai seluruh siswa dan jumlah nilai misalnya laki-laki saja, perempuan saja dan nilai yang A, B, C saja rumus Excel ini banyak lagi jenisnya yang lain dan kita disini akan fokus untuk 10 rumus Excel yang sering digunakan baik kita mulai untuk nilai rata-rata kita mayoritas sudah tahu rumus rata-rata ini adalah sama dengan A, V, R, G sama dengan A, V, R, G muncul rumusnya kita bisa tekan tab kemudian disorot nilainya dari atas sampai ke bawah atau nilai pertama sampai nilai terakhir artinya disini kita bisa menggunakan data yang sangat banyak disini dicontohkan datanya hanya sedikit baik, untuk nilai rata-rata umumnya berkoma jika komanya ingin kita kurangi kita bisa gunakan tombol decrease decimal kalau kita ingin tambah kita bisa gunakan increase decimal berikutnya jumlah nilai untuk jumlah nilai kita gunakan rumus sum sama dengan sum sorot dari awal sampai akhir enter untuk nilai tertinggi sama dengan max kita akan cepat saja di rumus yang umum di awal ini kita akan gunakan rumus yang lebih kompleks di akhir jadi kita cepatkan saja disini untuk min sama dengan min sorot nilainya untuk banyaknya data disini kan ada yang tidak masuk nilainya maka disini gunakan count sorot dari atas sampai ke bawah nah berikutnya kita akan menghitung jumlah siswa perempuan jadi kita ke sini dulu ke bagian jenis kelamin kita akan gunakan rumus if sama dengan kita patokannya ke kode JK sama dengan jika logikal test logikal testnya L berada disini di C5 sama dengan L kalau dia huruf atau teks kita berikan kutip ya atau dia berupa karakter maka dia adalah perempuan pemisahnya disini adalah titik koma tergantung yang muncul di komputer anda jika hanya dua seperti ini berarti kita bisa gunakan JKL maaf JKL laki laki oke nah karena hanya dua kita bisa langsung buatkan selain L itu perempuan nah seperti ini sudah cukup atau kita buatkan rumusnya lengkap mulai dari if lagi if buka kurung selnya C5 sama dengan P maka kutip lagi perempuan nah tutup kutip tutup kurung sebanyak buka kurung yang digunakan enter nah jika sudah selesai satu buah rumus kita klik tahan geser sudut kanan bawah dari selnya maka kita akan mendapatkan semua logika pada tabel ini sesuai kode kita perbaiki garisnya oke nah berikutnya kita bisa menghitung jumlah siswa yang perempuan nah berarti kita disini akan menggunakan rumus count countnya adalah count if count if dari rank ini titik koma atau koma sesuai yang muncul di penjelasan rumusnya rumus ini meminta perempuannya berapa orang oke ada 6 orang perempuan kita hitung 1 2 3 4 5 6 oke pas lanjut dengan laki-laki sama dengan count if ya sorot kemudian kriterianya laki-laki ntar nah berikutnya kita ingin menjumlahkan nilai yang perempuan saja oke sama dengan sama dengan untuk count tadi ada count if kalau untuk siswa untuk jumlah nilai kita gunakan sum if sum kemudian ranknya ya ranknya dari sini kita cari rank yang akan dijumlahkan perempuannya dulu kemudian kriteria kriterianya itu adalah yang ini perempuan perempuan nah ambil nilai yang mau dijumlahkan ya pertama di sini di rumusnya kita sorot dulu rank text laki-laki dan perempuan kemudian koma kita ambil perempuan saja dari rank ini rank yang telah disorot dan jumlahkan ya ntar nah untuk yang perempuan jumlahnya 420 oke untuk yang laki-laki jumlah nilai laki-laki sama dengan sum if buka kurung ranknya dari atas sampai ke bawah dari kolom jenis kelamin titik koma kriterianya laki-laki ya ingat ini harus sama textnya karena dia sensitive case dan sum ranknya itu dari kolom nilai oke ini untuk yang laki-laki ya ingat tadi ini jumlahnya sudah ada di sini 650 kalau kita jumlahkan ini 420 tambah 230 ya pas jumlahnya 650 kemudian jumlah nilai yang A berarti kita perlu ambil predikat dulu untuk predikat ya disediakan predikatnya di sini maka kita masukkan rumus logika if nilai ini sama dengan jika nilainya itu kecil sama dengan nilai jika nilai ini kecil sama dengan 60 maka predikatnya C kalau teks kita kutip titik koma lanjut jika ya disini kita ambil kecilnya kecuali yang teratas nanti kita gunakan besar dari jika nilainya yang ada di E5 kecil sama dengan 89 maka B nah berikutnya jika nilai yang ada di E5 besar sama dengan 90 maka nilainya adalah A ini ada kesalahan oke kita lihat lagi tutup kurung sebanyak if yang digunakan atau buka kurung yang sudah dimasukkan jika E5 kecil sama dengan 60 nilainya C jika E5 kecil sama dengan 89 nilainya B jika nilai di E5 ini besar sama dengan 90 nilainya A oke ntar nilainya 70 B oke kemudian disini 90 A 50 C oke tarik sampai ke bawah kita perbaiki rumusnya tabelnya maksudnya oke nah disini tadi digunakan kecil sama dengan 60 ya mengambil patokan nilai tertinggi di C nilai tertinggi juga di B kalau kecil dari nilai tertingginya kita kasih nilai C dan B sementara untuk nilai tertinggi kita ambil besar sama dengannya ya bagaimana kalau kita gunakan disini besar sama dengan misalnya besar dari 0 nilainya C kalau besar dari 61 nilainya B besar sama dengan 90 nilainya A kita coba ya nah disini akan terjadi kesalahan pembacaan datanya oke maka kalau tiga kriteria seperti ini kita ambil patokannya yang pertama itu nilai terkecil kecil dari batas yang pertama batas yang pertama 60 batas yang kedua 89 nah batas yang ketiga atau batas yang terakhir baru yang paling besarnya oke nah kita lanjut ke jumlah nilai yang A disini jumlah yang dapat predikat A sama dengan berarti kita pakai count if count if dari predikat ini mana yang titik koma mana yang A berapa buah tutup kurung nah A ada tiga buah satu dua tiga oke rumus sudah menghitungkan untuk kita kalau rumus untuk B count if count if dari rank ini kemudian kriterianya adalah B yang B oke oh salah salah rank oke ranknya disini di predikat B berikutnya untuk C sama dengan count if untuk rank predikat berapa buah yang C oke kutipnya kurang Excel akan memberikan peringatan nah berikutnya kita akan pindah ke pengerjaan yang lain tabelnya sudah selesai disini ada kekurangannya untuk nilai yang kosong dapat predikat C berarti untuk predikat yang A B C seperti ini tidak efektif untuk digunakan pada nilai yang kosong berarti kita perlu menambahkan predikatnya sampai D nah berikutnya untuk bekerja dengan teks kita perlu membuat hurufnya menjadi besar ataupun kecil untuk membuat teksnya menjadi huruf besar kita bisa gunakan rumus upper upper kita klik sel yang akan dijadikan huruf besar misalnya nama siswa nah nama siswanya menjadi huruf besar semuanya oke untuk lower berarti kita mau merubah teksnya menjadi huruf kecil semuanya seperti ini ya di microsoft excel kan tidak bisa kita gunakan rumus sentence case logal case dan lower case seperti itu jadi dengan rumus oke berikutnya yang ke 10 kita akan memotong-motong kode ini dari kode yang satu kesatuan kita ingin mengambil kode yang kiri kode tengah dan kode yang kanan nah kode kiri kita ambil dengan rumus left left buka kurung nah teksnya adalah ini kemudian kita mau ambil berapa karakter ya dari kiri misalnya 2 karakter enter maka hasilnya seperti ini bm kode tengah kode tengah kita gunakan rumus mid untuk kode tengah ada 3 bagian dalam rumusnya ada teks kemudian star 6 ya karakternya itu mulai dari karakter yang angka 3 yang pertama angka 3 yang pertama adalah karakter yang ketiga dari teks kemudian jumlah teks yang akan diambil itu dari rumus 1 2 3 4 4 ya angka tengah tutup kurung kemudian kode kanan kode kanannya sama dengan kita gunakan rumus right right ambil teks dan berapa karakter misalnya kita ambil dari kanan itu 2 karakter nah ini kalau kita ingin bekerja dengan teks dan penggunaannya bisa kita aplikasikan untuk bidang penjualan oke atau untuk fungsi-fungsi yang lainnya baik sekian dulu untuk 10 rumus Excel yang paling sering digunakan ini kita akan lanjutkan dengan tabel berikutnya di video berikutnya sekian untuk video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati